Hai ini cara membuat selai-selai salai pisangnya cepat-cepat caranya bagaimana coba bahannya dari pisang apa bu Raja Nangka Raja Nangka yang sudah setengah matang ya bu yang udah matang nah itu karena Ibu ini sudah Ibu Wandia ini sudah pengalaman membuat selai jadi selainya itu kemarin pertama membuat terlalu tipis untuk mengirisnya Nah kalau terlalu tipis ngorengnya susah juga waktu jembok waktu jemur susah dibalik juga nah itu tapi ini tidak dijual dimakan sendiri ya bu kemarin buat 8 tampah ternyata laris manis oh kemarin kata-kata tamu bengkel katanya kemarin membuat 8 tampah ya tampah itu yang bulut-bulut berjemur itu laris manis katanya oh dihidangkan untuk teman-teman amanah 73 channel juga tamu-tamu bengkel yang monggo yang mau kalau ini sudah jadi nanti paling enda 45 hari ke depan sudah mau jadi ya Monggo silahkan yang mau datang mau makan-makan salai-salai pasal ya ini nanti setelah ini dijemur ya bu jemur lima hari Oh jemur aja lima hari terus kemudian berarti dua hari kira-kira itu di kalau panasnya kenceng sudah dibalik ya Bu ya Nah dibalik kemarin jumur lagi dan kemudian baru digoreng sama tepung apa bu untuk pisang tepung khusus untuk pisang jadi enak manisnya juga alami ini atau dikasih tambahan pemanis bu tambahan dari tepung pemanisnya udah tepungnya sudah manis ya bu kita enggak ngasih gula Oh enggak ngasih gula jadi tepung manisnya asli dari buahnya pisang kemudian dari tepung buat goreng pisang nah ini aja harumnya pisang sudah terasa sangat sedap sekali pisangnya panen sendiri Oh pisangnya panen sendiri enggak beli ya bu yang nenek siapa bu suamiku we yang nenek suaminya suaminya ibu ini berarti Pak Heri ini amanah 73 channel mantap sekali semoga menjadi ladang amal ibadahnya panjenengan ya bu Amin Amin Ya robal Alamin selalu lakukanlah perbuatan-perbuatan yang positif dan terbaik dan karena kalau semua itu positif dan terbaik apa yang kita lakukan Insyaallah menjadi ladang amal ibadah baik di dunia maupun di akhirat selamat dunia juga selamat akhirat selamat keluarga selamat usaha barokah rezeki karena Allah ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh